Halo teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan mencoba bereksperimen agar ikan cupang bisa memakan pelet karena sebelumnya ikan ini belum pernah memakan pelet dan dia memakan pakan hidup seperti cacing sutra, cindik-cindik nyamuk, dan kucir nah, saya siapkan obat biru dan garam ikan lalu saya siapkan soli terkosong setelah solitar diisi air, baru kita tabur garam secukupnya kemudian, kita lanjut kasih obat biru, 1 tetes oke, kita diamkan oke, hari pertama, ikan puasakan 1 hari full ya, jadi jangan dikasih makan sama sekali disini sudah ada 3 ikan hari kedua, kasih 5 putih pelet kita kasih makan jam 1 siang, masing-masing 5 putih ikan pertama, sepertinya belum bisa memakan itu masih ogah-ogahan lanjut, ikan yang kedua kelihatannya ikan kedua mau memakan pelet tuh, kita lihat dia begitu lahap mungkin dia kelaparan lanjut, ikan yang ketiga apakah dia mau atau tidak ikan ketiga sepertinya dia merespon nah, betul dia memakan pelet berarti ikan nomor 2 dan ikan nomor 3 berhasil ya di hari ketiga kita kasih 7 putih pelet jam 1 siang kita lanjut ke ikan nomor 2 karena kelihatan mereka kelaparan nomor 2 ikannya begitu aktif sama pelet ya dia langsung memakannya ikan yang nomor 3 juga sama kemarin dia meresponnya apakah dia tetap memakan ya, betul berarti ini berhasil ya ikan nomor 3 dan ikan nomor 2 itu berhasil sedangkan ikan nomor 1 dia masih ogah-ogahan tuh, dia sama sekali tidak memakan 1 putih artinya ikan nomor 1 gagal lanjut, hari keempat kasih 10 putih pelet saya langsung kasih ikan nomor 3 ikan nomor 3 masih tetap sama dia mau memakan peletnya lanjut, ikan nomor 2 masih sama 10 putih ya oke ikan nomor 2 juga begitu respon sama pelet artinya ini sudah terbukti ikan nomor 2 dan ikan nomor 3 berhasil untuk ikan nomor 1 kita coba kasihi pelet sedikit saja ternyata ikan nomor 1 ini masih tidak mau memakan pelet dan kesimpulannya ikan nomor 1 ini gagal mungkin itu saja teman-teman eksperimen dari saya bila teman-teman ingin coba melatih ikan cupang kalian untuk memakan pelet mungkin bisa terapkan dengan cara saya ini oke, sekian terima kasih selamat mencoba dan semoga berhasil selamat menikmati